Bagaimana hukum menunda sholat karena kesibukan atau pekerjaan? Apabila penundaan tersebut masih dalam rentang waktu, awal hingga akhir waktu sholat tersebut. Contoh sholat zuhur mungkin waktunya jam 12 sampai jam 3 atau setengah 4. Maka selama penundaan tersebut masih dalam rentang waktu itu, maka tidak mengapa. Kenapa? Karena sholat pada awal waktu merupakan fadillah, keutamaan saja dan bukan kewajiban. Namun tentunya, mendirikan sholat pada awal waktu merupakan hal yang harus diutamakan tentunya. Namun apabila penundaan sholat tersebut sampai keluar dari waktunya, tentunya maka ini perlu dirincikan. Apabila sebabnya, sebab apa tidak sholat sampai keluar waktu itu karena lupa, dia saking sibuknya sehingga lupa. Padahal dia sudah berencana untuk sholat jam 2 contohnya. Namun kuadarullah karena kesibukan itu, akhirnya dia lupa. Maka apa kata Rasulullah s.a.w. Mennama'an sholatin aw nasiyaha fal yusalliha iza zakarruha. Berarti siapa yang tertidur hingga ia melewatkan sholat atau karena lupa, maka hendaknya ia sholat ketika ia mengingatnya. Namun jika sebabnya karena kelalaian, dia mengingat bahwa dia belum sholat tapi dia terus-menerus bekerja, maka hal ini tentunya tidak boleh dan haram. Hal ini berdasarkan firman Allah s.w.t. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya sehingga sholatnya keluar dari waktunya. Allah s.w.t. Mimbar TV Inspirasi surga Inspirasi surga